Halo guys, welcome to Refilms. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat Romantic Wedding Inc Slideshow Animation di Adobe After Effects. Yang contoh itu seperti ini. Nah, tadi adalah contoh dari Romantic Wedding Inc Slideshow yang akan kita buat nantinya. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, sekarang kita sudah berada di Adobe After Effects. Pertama kita bisa import terlebih dahulu file-file yang kita butuhkan. Kalian bisa download di link yang ada di bagian deskripsi di bawah, oke? Jika sudah akan bisa klik di sini untuk buat komposisi baru guna makamuji maincom dengan ukuran Full HD, lalu frame rate 60 dan durasi di sini akan berubah menjadi 15 detik. Jika sudah akan bisa klik OK. Selanjutnya akan bisa masukkan paper texture ke bagian timeline, kemudian scalenya kalian naikkan menjadi 145. Jika sudah akan bisa klik kanan lalu pilih new dan pilih solid. Di sini warnanya akan berubah menjadi pink, kalian bisa ikutin aja kode hacknya seperti ini. Jika sudah akan bisa klik OK. Lalu di sini di bagian red solid tadi, mode-nya gue akan rubah menjadi color burn. Lalu opacity-nya klik T untuk buka opacity dan atur opacity-nya menjadi 30%. Jika sudah akan bisa buat layar solid baru lagi, di sini akan gue namakan menjadi particle. Lalu kalian bisa klik OK. Kemudian kita pergi ke efek icon preset dan cari efek sisi Snowfall. Lalu masukkan efek tersebut ke layar solid particle. Dan atur flex-nya menjadi 500. Size-nya akan gue turunkan menggunakan menjadi 15. Dan kalian bisa uncheck composite with original. Jika sudah akan bisa selek ketiganya lalu klik kanan lalu pre-compose dan nama akan menjadi background. Lalu klik OK. Jika sudah kita bisa kembali ke bagian project, kalau kalian bisa buat komposisi baru, nama akan menjadi image. Dan kalian masukkan foto ke komposisi image tadi. Lalu atur scalenya dan posisinya agak sesuai dengan komposisi. Oke. Kita bisa atur juga posisinya, akan geser-geser kayak gini aja. Oke jika dirasa sudah pas seperti ini, kalian bisa balik klik ke main.com. Lalu masukkan komposisi image ke bagian timeline. Selanjutnya kita akan bisa masukkan video ink ke bagian timeline di atas image. Lalu kalian bisa atur penggarisnya ke setengah detik, sorry. Dan atur komposisi image serta ink-nya ke setengah detik. Jika sudah kalian bisa ubah track matte image-nya menjadi luma inverted matte, maka nanti videonya akan masuk ke dalam ink ya. Gambarnya tadi. Oke kalian bisa atur ke 130. Di sini akan gue ketikkan teks, gue pakai font beauty warna putih. Di sini gue ketikkan romantic slideshow. Jika sudah kalian bisa anchor point-nya ketengahin. Kemudian kalian bisa atur juga posisinya. Di sini gue akan taruh posisinya ke bawah seperti ini. Kalian bisa bebas atur dimana aja. Oke jika dirasa sudah pas, kita pergi ke efek yang preset lagi. Kita cari efek drop shadow. Lalu masukkan efek tersebut ke teks tadi. Kemudian di bagian softness-nya akan berubah menjadi 25. Oke jika sudah akan bisa pergi ke satu setengah detik. Lalu kalian pergi ke animasi preset, kemudian text, 3D text, dan pilih yang nomor dua. Kalian masukkan efek tersebut ke bagian teks. Jika sudah klik U untuk buka keyframe-nya dan atur keyframe terakhirnya itu di dua setengah detik. Jadi animasi itu satu detik aja ya. Oke jika sudah pas seperti ini, selanjutnya kalian bisa pergi ke detik pertama. Di sini ke bagian project lagi. Lalu kalian masukkan video particle ya, glowing particle ke ke bagian timeline. Jika sudah geser video tersebut ke detik pertama. Oke lalu klik P untuk posisi posisi kita atur ke bawah seperti ini. Kemudian kita bisa lihat ya kayak gitu. Lalu ubah mode-nya menjadi screen. Oke jika sudah seperti ini kalian bisa select semuanya. Lalu klik kanan dan pilih pre-compose. Lalu namakan menjadi COM1. Lalu klik OK. Jika sudah kalian bisa duplikat COM1 dan kalian bisa duplikat juga image. Komposisi image-nya kalian bisa duplikat juga. Nah jika sudah seperti ini kalian bisa double-klik untuk buka COM2. Lalu di sini ada image 1 kalian klik dan image 2 kalian klik. Sambil klik Alt lalu tahan kalian bisa geser image 2-nya agar menggantikan image 1. Lalu double-klik image 2-nya dan kita pilih foto yang lain. Lalu kita masukkan foto tersebut ke komposisi image 2. Jadi foto yang bawah ini udah nggak kepake kita hapus aja. Dan image 2 kalian bisa atur lagi scale serta posisinya. Oke jika dirasa sudah pas kalian bisa pergi ke main COM. Lalu di sini kalian bisa atur penggarisnya ke 4 detik ya. dan COM1-nya kalian bisa pilih edit klik dulu ya. Lalu pilih split layer lalu yang atas kalian bisa hapus. Kemudian akan masukkan COM2 ke bagian timeline. Lalu atur COM2-nya mulainya dari detik ke 4. Oke bisa geser. Nah jika sudah pas seperti ini. Selanjutnya kalian bisa atur penggarisnya ke 1 detik 36. Oke. lalu di sini ada video. Nah ini video like ya. Video like klik transition lalu atur ke 136. Jika sudah kalian bisa atur ke 3 30 penggarisnya. Lalu kalian klik edit dan pilih split layer. Lalu kalian hapus yang bawah seperti ini. Nah jika sudah kalian bisa geser lagi penggarisnya ke 5 3 ke 5 sorry ke detik ke 5. Lalu pilih edit. dan split layer. Lalu yang layar paling atas kita bisa hapus. Nah jika sudah jadi seperti ini kalian bisa ubah mode-nya menjadi screen. Lalu yang terakhir di sini akan gua masukkan like klik lagi like klik loop ya. Kalian masukkan ke bagian timeline. Kemudian atur mode-nya menjadi screen dan opacity-nya akan gua atur gua turunin menjadi sekitar 10% aja. Jika sudah maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah guys tadi adalah bagaimana cara membuat Romantic Wedding Ink Slideshow di Adobe Altery Facts. Gimana? Mudah kan? Kalo kalian memiliki pertanyaan yang lainnya atau ingin request suatu kalian bisa komen di kolok komentar di bawah. Atau kalian bisa juga tanya-tanya gua di Instagram yang udah gua taro link-nya di bagian deskripsi di bawah. Oke. Sekarang tukar nen. Always be creative. Terima kasih.